Halo teman-teman, balik lagi sama gue Fatih di channel Anteyangkut Kelapa Jadi, pada video kali ini kita mau ngebahas 2 koin sekaligus guys ya Yang pertama itu ada Holo atau Hot, kemudian yang kedua ada dari Vidi ya Nah, untuk saudaranya Vidi, yaitu Vidi X, udah gue bahas di video sebelumnya Kalian bisa cek aja ya, yaitu dari Vidi X Terus buat kalian yang mau ngecek timeline dari video gue ya Atau pembahasan di menik berapa, bahas apa Kalian bisa selesai aja, cek di kolom deskripsi guys ya Karena udah gue cantumin juga detail menitnya disitu Oke, jadi per hari ini per gue nge-record video dari Hot itu ada di harga 123 Dengan kenaikan 3,36% Kemudian dari Vidi juga ada di harga 40 ya Dengan kenaikan hari ini sebesar 29% Jadi, kita akan menganalisis dan mencari tau ya Dari kedua koin ini, apakah sekarang merupakan saat yang tepat gitu Untuk membeli atau menyerok Dan apakah yang enter di harga atas itu masih bisa kejemput gitu ya Kita akan menjawab semua pertanyaannya itu di video ini Oke, tanpa banyak masa bahasi Langsung aja kita menuju ke dalam pembahasannya guys ya Jadi, yang pertama ada dari koin hot ya Seperti kalian lihat disini, dari koin hot sendiri Sedang membentuk yang namanya penan guys ya Dari candle satu harinya disini Disini kalian lihat memang sudah break out ya dari koin hot ini Kalau kita tarik garis antara swing high tertinggi sebelumnya dan swing high yang ada sekarang Terus, kalau kita lihat dari moving average-nya sendiri ya Disini gue pakai EMA 9, 34, dan 50 Memang sudah crossing guys ya Jadi, gue bisa membilang ini adalah sebuah golden cross Golden cross ya, kenapa? Karena ketika suatu moving average daily itu sudah crossing Maka kemungkinan besar harganya akan terus berlanjut guys ya Mengikuti trendnya Nah, kita lihat disini ketika moving average-nya crossing ya Dan dia crossing-nya ke bawah gitu loh Menunggu ke bawah Maka harganya itu akan stabil Terus, di harga di bawah moving average Dan sekarang dia sudah crossing ya Jadi, harapan kita harganya ini akan terus menetap gitu Di atas bullish trendline-nya ini Terus, target harga kita selanjutnya Yang ingin kita capai dari hot ini Yaitu ada di 0,01 dollar ya Atau sekitar 140 rupiah Oh ya, ini gue pake chart di trading view ya Yang ada di Binance Jadi, karena di Indonesia itu chartnya masih pendek ya Jadi, kita pake chart dengan time frame yang lebih jauh disini guys ya Biar enak juga gitu Untuk menganalisisnya Terus, misalnya ada yang nanya Bang, terus menurut lu dari hot ini kapan nih bisa naik dan terbang lagi gitu Jadi, memang kita harus cukup bersabar disini guys ya Karena trend market yang terjadi di bulan ini Gak sekuat yang terjadi di bulan Januari kemarin guys ya Januari sampai Maret lah Karena itu pas kemarin itu Pas Bitcoin naik misalkan 5% aja Dari altcoin itu udah terbang-terbangan gitu 50-100% Sedangkan kalau kita lihat sekarang dari Bitcoin sendiri ya Udah terbang sampai Pada hari ini aja ada 6% gitu Tapi masih lesu gitu guys ya Udah kurang lebih 50%an lah ya Dari harga 30 ribu disini Kalau kita ukur guys ya Nah, jadi altcoin aja masih lesu gitu loh Jadi, kita harus sabar aja guys ya Karena memang trend marketnya gak kuat gitu Dari altcoin sekarang Nah, naiknya itu ya pasti ya Akan terjadi secara bertahap Jadi, gue Nah, jadi kita santui-santui aja gitu ya Dalam memantau market dari hot ini Gak perlu tergesa-gesa gitu guys Dalam berinvestasi ataupun bertrading di spot market gitu lah Oke, seterus selanjutnya kita akan mencari posisi entry atau posisi masuk yang bagus di coinhot ini Ini udah gue turunin time frame-nya ke time frame 4 jam guys ya Bisa kalian lihat disini dari hot ini sedang membentuk yang namanya pennant guys ya Jadi, kita bisa trading on breakout di market yang sedang buli sekarang Artinya adalah ketika dari harganya udah breakout ke atas ya Atau membentuk candle kencang gini guys ya Candle full body atau candle impulsif hijau seperti ini Maka kita boleh entry disini guys Itu namanya entry on breakout Akan tetapi ketika misalkan dari hotnya ini breakout ke bawah Maka kita harus wajib berhati-hati guys ya Dan tidak memasukkan dana kita all in semuanya ke hot ini Dan kalaupun mau masuk saran gue jangan 100% guys ya Cukup alokasikan dana lah sesuai kemampuan kalian guys ya dari hot ini Dan juga buat kalian lagi ngehold dari hot ini Saran gue di hot aja guys ya Karena memang masih mempunyai potensi untuk bisa naik lagi Oke, itu tadi technical dari hot ya Kita langsung masuk ke fundamentalnya Nah, jadi kita singkat aja bahasnya disini guys Gak terlalu panjang lebar Jadi disini memang dia ada di peringkat 66 besar guys ya Dengan total supply disini 17 miliar 17 miliar hot Yang beredar sekarang ada 172 miliar Sudah mau overload sih Untuk super maksimal sih Gak dicantumkan ya Dari hot ini Gak dicantumkan atau memang gak ada maksimal ya guys ya Boleh komen di bawah Oke, untuk coin hot Kalian pasti juga ada banyak yang tau ya karena hot ini cukup terkenal juga Jadi dia ini adalah bisa dibilang pesaing dari ethereum ya Jadi orang-orang bilangnya tuh ethereum killer gitu loh Kalau memang dari project hot ini jadi gitu loh guys ya Jadi dia membentuk jaringan yang lebih Apa namanya? Lebih efektif dan efisien gitu Daripada ethereum dan bitcoin Jadi itu misi dari mereka Oke, sekarang kita lanjut ke coin VB Nah ini baru chart yang ada di indodex guys ya Jadi memang dari VB juga sedang membentuk Pola yang hampir mirip ya Hampir sama dengan yang ada di hot Dia membentuk pennant di candlestick satu harinya disini Dan dari VBX jika kita tarik swing high Dengan swing high yang terjadi terakhir disini ya Nah itu sedang membentuk memang yang namanya pennant disini guys Terus untuk dari moving average-nya juga gue sama ya Pakai EMA 9, 50, dan 34 Kalian bisa lihat disini dari EMA 9-nya sendiri Sudah crossing guys ya Bisa gue bilang ini adalah golden cross dari VB Yang mana artinya seperti yang gue katakan sebelumnya Ketika harga itu sudah crossing di EMA 1 hari Maka itu berpuang besar untuk melanjutkan trennya guys ya Kemudian untuk resisten terdekat Kita berada di sekitaran 47 ya Disini adalah target harga kita selanjutnya dari VB ini guys Nah jadi kapan kejemputnya bang dari VB ini? Ya kurang lebih sama guys ya Secara bertahap untuk kenaikannya Nah tetapi dari VB ini gue juga ngeliat adanya zona konsolidasi ini guys ya Atau zona sideways yang cukup lebar disini di candlestick satu harinya Jadi dia bisa aja nih breakout dari trendline yang ada disini ya Kemudian dia juga berkemungkinan besar untuk bisa melakukan sideways ketika dia berhasil menyentuh titik resistennya itu guys Jadi memang disini ada dua skenario yang bisa terbentuk ya Itu sideways dan dia bisa aja langsung breakout ke resisten selanjutnya ya Terus untuk posisi masuk yang bagus di harga VB ini berapa gitu ya Nah jadi untuk di market bull seperti ini gue usahakan untuk entry di higher low ya Atau di swing low Kita akan turunkan time frame nya dulu ke time frame 4 jam ya guys Jadi memang dari VB ini sekarang tuh volumenya sedang naik-naiknya ya Disini yang mana menyebabkan harganya jadi ngepump Jadi menurut lo dimana nih bang harga entry yang bagus apakah sekarang gitu ya Jadi menurut gue kita harus tunggu dulu guys ya dari VB ini Karena memang dia kan hari ini udah 40% ya 40% itu artinya sangat-sangat tinggi gitu Dibandingkan dengan saham sangat tinggi Kita harus tunggu dulu sampai dia membentuk zona konsolidasi atau zona sideways disini guys ya Nah itu baru kita boleh entry ya Maka dari itu akan lebih memudahkan kita mencari dimana area konsolidasi Kita akan ukur aja menggunakan Fibonacci guys ya Kita ukur dari titik terendah disini kemudian kita tarik Maka kita mendapatkan area konsolidasi yaitu di sekitar 30-35 disini Ini area untuk menyedok yang gue sarankan dari VB guys ya Oh ya terus untuk holders VB saran gue juga di hold aja untuk VB ini guys ya Kita sabar aja dalam bermain di crypto market ini ya Yang memang trendnya gak kuat Jadi pasti ya ada suatu masa dimana coin altcoin ini akan terbang-terbang lagi ya Jadi kita sabar aja guys ya untuk menunggu recover dari VB ini Jadi seperti itu Kalau di cut loss kan sayang juga gitu loh Udah berapa persen ya Lumayan gitu guys Dan sekarang udah ada tanda-tanda kehidupan ya Jadi seperti itu guys Nah kita lanjut ke fundamental dari VB VB sekarang ada di peringkat 613 ya 613 dengan total supply maksimal disini gak dicantumin atau gak ada ya Terus supply totalnya disini ada 10 miliar Dengan peredaran sekarang ada 9,89 miliar guys ya dari VB Oh ya buat yang gak tau VB coin apa Jadi VB ini adalah platform browser yang mana dia tuh punya reward berupa coin VB ya guys ya Kalau kita ngeliat iklannya Jadi dia tuh punya reward berupa VB dan VBX ya Gue juga kurang paham detailnya seperti apa Tapi yang pasti kita akan mendapat reward berupa coin ini Yang mana dari VB ini bisa di swap ke coin VBX guys ya Untuk lebih taunya kalian bisa langsung aja gabung ke grup telegramnya VB Itu ada di Itu bisa kalian search aja di telegram ya Nanti ada grup dari VB dan VBX ini guys Oke jadi itu aja penjelasan dari gue mengenai 2 coin ini Menurut kalian bagaimana Atau ada masukan saran silahkan tulis di kolom komentar di bawah guys Oke itu aja skin coin dari diri See you in the next video